Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 7 subtema 2 Minggu yang lalu ibu sudah menjelaskan bagaimana cara mencari kata sulit Untuk hari ini ibu akan menjelaskan kembali supaya kalian lebih memahaminya Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks Saat membaca tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui Bagaimana cara mencarinya? Nah ini bagaimana cara mencari arti kata sulit tersebut yang pertama kita lakukan Menyiapkan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemudian yang kedua tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya Contoh Dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman Taukah kalian arti dari kata keragaman? Kita yang pertama cari kata dasarnya dulu Kata dasar dari keragaman adalah ragam Setelah itu carilah pada kolom huruf R pada KBBI Disitulah kalian menemukan arti dari pada keragaman tersebut Sekarang simaklah tek berikut Bangsa Indonesia terkenal dengan Semboyan Bineka Tunggal Ika Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila Semboyan Bineka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan Bineka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup bergampingan dengan rukun Pada tek tersebut kita menemukan kata-kata sulit Kita dapat mentari di kamus besar bahasa Indonesia Contoh, dari bacaan tadi ada tiga yaitu Semboyan, slogan, dan suku bangsa Ini adalah kata-kata sulitnya Setelah itu kata-kata tersebut harus kalian tulis di sini Setelah ini barulah kalian mencari artinya Di mana kalian menemukan arti ini yaitu di kamus besar bahasa Indonesia Contohnya Semboyan Maka kalian mencari di kamus besar bahasa Indonesia Buka huruf S Barulah kalian mencari kata Semboyan Dan menemukan artinya seperti ini Semboyan artinya perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tentunan atau pegangan hidup Sedangkan slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat Sedangkan suku bangsa artinya kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain Berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan khususnya bahasa Jadi ini adalah kata sulitnya dan disini adalah artinya Kemudian menentukan informasi dalam tag Saat membaca kamu perlu mencermati kata dalam sebuah kalimat Jika tidak Maka pesan atau informasi yang terdapat pada tag tidak dapat dipahami dengan baik Berikut adalah Hal-hal yang dapat dilakukan Untuk menemukan informasi dalam suatu tag Yang pertama kita lakukan Bacalah dengan seksama Maksudnya disini membaca dengan intensif Dibata dipahami satu persatu dari kalimat ke kalimat Kemudian yang kedua Rumuskan pertanyaan dengan konsep adik simba Masih ingatkan apa artinya adik simba Yaitu Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Kemudian yang ketiga Temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan Nah, dari situ maka kalian akan menemukan informasi dalam suatu tag Simalah paragraf berikut Suku Manggarai Suku Manggarai merupakan suku yang tinggal Flores Barat, Nusa Tenggara Timur Di wilayah ini terdapat sebuah kampung ada bernama Wai Rebu Kampung ini terletak di sebelah Barat, Daya Putar, Nusa Tenggara Timur Kampung Wai Rebu dikenal sebagai salah satu tujuan wisata Ini adalah paragrafnya Ini adalah satu paragraf Judulnya adalah Suku Manggarai Kemudian perlu kalian ingat Bahwa penulisan judul setiap kata itu diawali dengan huruf besar Suku S-nya harus menggunakan huruf besar Manggarai, N-nya juga harus menggunakan huruf besar Berikut adalah contoh untuk menuliskan informasi yang telah ditemukan dalam tag Suku Manggarai Judulnya adalah Suku Manggarai Informasi yang sudah kita tahu sebelum membaca Suku Manggarai merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia Setelah itu kalian membaca dengan intensif, dengan seksana Kemudian kalian menemukan informasi-informasi yang ada di dalam tag tersebut Yaitu Suku Manggarai terletak di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur Jadi perbedaannya yang disini dengan disini Kalau yang ini sebelum dibaca Sedangkan ini setelah membaca dengan sesama bacaan tersebut Maka kalian akan menemukan ini Berikutnya, menghimpun informasi penting dalam tag non-fiksi Setiap tag mengandung informasi penting yang menambah wawasan kalian Informasi penting dalam tag tertunya sangat beragam Kalian dapat menghimpun informasi penting dalam tag non-fiksi Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan tag Informasi yang sudah kalian dapatkan sebaiknya dicatat Agar tidak lupa untuk membagikannya dengan orang lain Ayo simak paragraf berikut Patung Asmat adalah salah satu kebudayaan khas Papua Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap alwah nenek moyang Kepertayaan suku Asmat disimbolkan dalam bentuk ukiran Berikut adalah contoh menghimpun informasi berdasarkan tag patung Asmat tersebut Ide pokok dari paragraf tersebut adalah pengenalan patung Asmat sebagai salah satu budaya Kemudian kita dapat menghimpun informasi yaitu Patung, tiruan, bentuk orang, hewan dan sebagainya Kebudayaan hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia Seperti kepercayaan kesenian dan istiadat Kemudian mengukir, menggores atau menoreh, memahat dan sebagainya Untuk membuat kutisan atau gambar dan sebagainya Pada kayu, tatu, logam dan sebagainya Sedangkan suku artinya golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan Berikutnya menjelaskan informasi penting dalam tag non-fiksi Informasi penting yang subjek didapat dalam sebuah tag Sebaiknya ditulis dalam bentuk lingkasan Saat mencari informasi penting, pastikan kamu memahami informasi tersebut Kalau kita tidak memahami, maka kita akan kesulitan untuk menyampaikannya kepada orang lain Ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan saat menjelaskan informasi penting dalam tag Yang pertama kita lakukan, jangan mengurangi atau menambah informasi di luar tag Yang kedua, kalau ada kata sulit, cari artinya dan tulis dengan bahasa yang mudah dipahami Setelah itu, kata juga fakta dan bukti yang mendukung tag Dan yang terakhir, gunakan bahasa yang santun dalam mudah dan mudah dipahami oleh orang lain Simaklah paragraf berikut Batik merupakan warisan nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia Batik juga telah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO tersebut sejak tanggal 2 Oktober 2009 Penetapan UNESCO tersebut pada akhirnya ditetapkan sebagai hari batik nasional oleh pemerintah Indonesia Kebanggaan terhadap kata tidak hanya ditutupkan saat peringatan hari batik nasional saja Setiap sekolah di Indonesia pada umumnya memberlakukan seragam batik pada hari tertentu Batik juga sering dipakai dalam acara resmi dan atara peragaan busana Baik yang berkelas nasional maupun internasional Jadi ini adalah bacaannya Satu peraga bacaan busana Kemudian kita harus mencari ide pokok dari paragraf ini Maka kita menemukannya Ide pokok dari paragraf tersebut adalah selain menjadi warisan nusantara Batik juga menjadi salah satu warisan budaya dunia Itu adalah ide pokok dari paragraf tersebut Kemudian informasi penting dalam tag yang dapat kita ambil Yang pertama batik merupakan warisan nusantara Yang kedua UNESCO menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia Dan berikutnya yang ketiga Setiap sekolah memberlakukan penggunaan seragam batik Itu adalah yang kita temukan Ide pokok dan informasi Kemudian perlu ibu ingatkan kembali Minggu lalu kita juga sudah Belajar yaitu tentang Paragraf deduktif Dan induktif Serta paragraf campuran Kalau dilihat dari paragraf ini Maka paragraf tersebut disebut paragraf deduktif Karena kalimat utama ada di awal paragraf Batik merupakan warisan nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia Ini adalah kalimat utama pada paragraf tersebut Karena letak kalimat utamanya ada di awal paragraf Maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif Jika kalimat utamanya ada di akhir paragraf Maka disebut dengan paragraf induktif Paham anak-anak? Mungkin sampai disini dulu penjelasan ibu Kemudian yang perlu ibu ingatkan Kalian setelah ini kalian mendapatkan soal Mohon dibaca dengan baik Baru kalian mengerjakan Mungkin sampai disini dulu Pesan ibu Gunakan masker Dan selalu cuci tangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!